Presiden Jokowi dan Iryana Jokowi menyambut para tamu Kepala Negara Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ke-43 ASEAN di Jakarta Convention Center pada 5 September. Namun ada yang membuat salah fokus para tamu delegasi. Hutan hujan tropis buahutan menyambut kedatangan para tamu di lobi utama Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta. Konsep hutan hujan tropis dibuat sebagai branding dan beautifikasi venue sebagai gambaran desain pengalaman untuk seluruh peserta dan tamu undangan. Tak lupa latar belakang siluet ibu kota negara tampak dalam layar yang dipasang tepat di belakang Jokowi dan Iryana Jokowi berdiri. Visual kreatif konsultan KTT ke-43 ASEAN Elwin Wok menjelaskan area penyambutan memang menjadi salah satu titik penting. Ia mengatakan bahwa pemandangan tersebut memang didesain untuk menghadirkan alam Indonesia berupa hutan hujan tropis hingga air terjun di dalam lobi. Sementara itu perangkai bunga area tersebut Dina Tawani menyebut latar belakang IKR mencerminkan masa depan Indonesia yang tetap mengedepankan kelestarian alam dan lingkungan yang hijau. Dina dan tim membutuhkan waktu satu bulan untuk persiapan hutan hujan tropis, sedangkan untuk menata tanaman dan aneka ragam bunga memakan waktu hingga enam hari. Pemandangan tersebut rupanya mencuri perhatian para tamu delegasi. Salah satunya Presiden Filipina Ferdinand Marcos beserta pendamping yang terekam kamera tampak kagum memandangi kiri-kanan begitu masuk ke dalam lobi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!